Jokowi yang sekarang bukanlah Jokowi yang dikenal dulu, kira-kira begitu kata politikus PDI Perjuangan Arya Bima yang kecewa setelah ditinggal Gibran. Gaya politik Presiden Jokowi Dodo dinilai berubah karena adanya hubungan tak sehat dari orang-orang di sekitar Jokowi yang memberikan pengaruh kesantunan dalam berpolitik Jokowi Dodo. Apa itu toxin relationship, keterpengaruhan orang di sekitar Pak Jokowi yang mana ada kecenderungan toxin relationship ini juga mulai masuk ya. Orang Ode Baru misalnya ada Pak Prabowo yang menginginkan Mas Gibran untuk menjadi wakilnya yang saya sampai nggak sampai hati ya. Sebagai teman, baik itu keluarga Ibu Iryana, Mas Wali Gibran, Pak Jokowi menjadi seolah-olah menggunakan instrumen keinginan untuk sekedar mengegulkan Mas Gibran selaku putranya untuk menjadi seorang cakoran Presiden dengan ngutak-utik, dengan mengintervensi dalam tanda petik kemenangan-kemenangan dimangka-makosisi yang kebetulan adalah omnya. Jika PDI Perjuangan kecewa soal Gibran, bakal Capres Prabowo Subianto juga punya jawaban menohok. Prabowo bilang, kader partainya juga banyak diambil pihak lain, namun dirinya tidak mempermasalahkan. Ya, ini kan proses demokrasi, saya juga banyak, kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja. Ya kan? Kan kita satu bangsa, satu negara. Meski dua putra Jokowi ada di kubu Prabowo, namun bakal Capres Kualisi PDI Perjuangan tetap yakin Presiden tetap netral di Pilpres 2024. Wah, dia bilang kemarin netral, Pak. Oke, artinya memastikan Pak Jokowi netral, Pak? Kenapa? Memastikan masih Pak Jokowi netral, Pak? Ya, beliau kan bicara mendukung tiga-tiganya. Oke. Statementnya beliau kan itu, kan? Artinya yakin Pak Jokowi netral, Pak? Kenapa? Artinya yakin Pak Jokowi netral. Kan beliau ada statement. Oke. Iya. Oke. Sebelumnya, Jokowi mengundang tiga kandidat bakal Capres makan siang di istana, seolah ingin menegaskan narasi netralitasnya. Meski sang putra mahkota ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV.